Intro Halo para pemirsa para rebahanas yang posisinya sudah terasa nyaman Untuk kegiatan pada kali ini perkenalkan saya sebagai admin untuk menemani anda untuk menjadi orang yang paling uenak di kalangan yang sedang sibuk-sibuknya bekerja Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Unhealer Yang menceritakan sebuah pemuda yang logo yang punya kekuatan santan yang pastinya Yang pastinya yang tidak terbayang kalian semua karena pemuda ini sangat logo dan kebiasaannya yang tidak diduga yaitu makan makanan sampah Tanpa banyak spoiler langsung saja siapkan diri anda sambil rebahan dengan tenang Jadi masih dalam terbayang-bayang dengan wajahnya mantan Bukan wajahnya siangan tetapi pengalaman yang tidak bisa dilupakan langsung saja Citi Tron Di awali diperlihatkan seorang kakek tua yang vulgar ini orangnya yang sedang melakukan semacam ritual Dia melakukan ritual andi di depan makam sang legendaris Katanya sih ritual itu bisa menyebukkan orang sakit dan bisa memberi kekuatan Tidak lama kemudian muncullah sebuah kilat yang bergelut dan melempar orangnya pas di samping mobilnya Namun saat vulgar terbangun dari lemparannya dia merasakan tubuhnya yang tidak terduka Bisa disebut ilmu penyembuhan Ilmu ini disebut unhealer Kisah ini akan berfokus diawali dengan seorang pemuda yang logo yang bernama Kelly Yang dimana dia punya tergangguan fisikologis yang hobinya memakan benda-benda aneh seperti plastik termos, magicum, kulkas, dan lain sebagainya Tak lamalah muncullah seorang laki-laki yang suka ngebully Kelly Ya semacam kumpulan anak bandelah Yang mengejek kebiasaan tersebut yang dipimpin oleh Nelson Ini bebenguknya Dan tiba-tiba datanglah teman-teman perempuannya Yang masih satu sekolah dengan nama Domecchio Ini rainya Dan temannya Sarah Ini bebenguknya Domecchio membela Kelly karena sudah 10 tahun kenal Dan Kelly pun dimasukkan ke tong sampah Sama anak-anak tersebut Dan Domecchio tidak bisa berbuat apa-apa Karena Domecchio ini masih satu geng sama mereka Saat Kelly masuk sekolah Kelly adalah salah satu anak yang masih menggayungkan sepedanya Walaupun teman-teman yang sudah menggunakan mobil Cuman Kelly yang masih setia sama sepeda pancalnya Sampai di ruang loker Kelly lagi-lagi jadi bahan tertawaan Dengan insiden tadi Kelly direkam sama anak Nelson Bandel tadi Dan saat Kelly menabrak anak buah Nelson Saat menabrak pintu lokernya Kelly jadi bahan bulian Kalau benar Kelly adalah penindasan oleh teman sekolahnya Di sisi lain kita akan diperlihatkan warga lokal yang keturunan ilmu legendaris tersebut Namanya Red L Sebut saja Pak Abdul Agar lebih mudah kita ingat Ini bebenguknya Sab Samsul mengucapkan mantra komat kamit mulutnya Dia menyadari bahwa ilmu legendaris itu sudah ada yang menggunakannya Sehingga menjadi kekhawatiran karena takut ilmu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Akibat makan benda-benda perabotan rumah Menyebabkan Kelly demam karena kekurangan gizi Dan vitamin susu cap mona Yang mana sang dokter menyarankan jika Kelly terus-terusan makan benda asing itu Maka kondisinya semakin memburuk Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan kakek vulgar Yang mengobati pengobatan keliling Dia menunjukkan dan dia mengklaim dirinya bisa mengobati bermacam penyakit Dan dibuktikan saat ada seorang nenek lumpuh dan tidak bisa berjalan Hanya dengan disentuh dengan tangannya Nenek itu langsung bisa berjalan Dan kebetulan disana ada ibunya Kelly yang sedang memperhatikan pertunjukan dari jarak jauh Sehingga dia meminta tolong untuk mengobati anaknya Kelly Agar sembuh seperti nenek tadi Saat ibu Kelly sudah pergi muncullah Bapak Abdul yang curiga Karena vulgar telah mencuri kekuatan leluhurnya Saat Pak Abdul menamparnya justru dirinya yang merasakan kesakitan Saat Pak Abdul menamparnya Pak Abdul menjelaskan bahwasannya dia menggubur ilmu itu Agar tidak salah digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Karena ilmu itu bukan menyembuhkan orang sakit Karena ilmu itu menyembuhkan pada diri sendiri Jika vulgar melakukan penyembuhan yang tidak harus dilakukannya Maka berakibat pada diri sendiri Singkat cerita Pada sore hari pun tiba Sesuai perjanjian vulgar pun datang ke rumah Kelly Dan ibunya Dimana vulgar mencoba menyebuhkan tubuhnya Kelly Dia merasakan kesakitan luar biasa Diakibatkan kerusakan organ tubuh Kelly Yang biasanya dilakukan oleh Kelly Dimana vulgar tubuhnya sudah tua Rentak tidak bisa berdaya Vulgar tidak bisa menahan itu semua Secara otomatis penyakitnya pindah ke tubuh vulgar Pada saat itu juga vulgar teller terjatuh dan tewas saat itu juga Saat datang pihak berwajib Mereka menyuruh Kelly dan ibunya tetap tenang Karena mereka memang bukan salah mereka Sehingga bukan masalah besar untuk Kelly dan ibunya Sam berlanjut pada besok paginya Saat Kelly lagi membenarkan sepedanya Tidak sengaja jari terluka Hal yang mengejutkan jari terluka Tiba-tiba sembuh dengan sendirinya Hal ini menjadi fakta menarik Kekuatan kakek Sugiyono sekarang pindah ke tubuh Kelly Saat di perjalanan sekolah Kelly berhenti di pinggir jalan Karena sepeda ontelnya Kelly Rantainya terlepas Dimana ada Dominic muncul Dia terkejut karena Kelly sekarang terlihat segar Dan sekarang tidak kurus krempeng Tidak berselang lama Muncullah adiknya Dominic Untuk mengingati Kelly Agar jangan mendekati adiknya Dimana Kelly dipukul justru adiknya Dominic Yang merasakan kesakitan Setelah adiknya Dominic memukul Kelly Malah adiknya Dominic yang babak belur Sehingga pergi karena ketakutan sama Kelly Sehingga Kelly sadar bahwasannya Kekuatan ini tidak menyembuhkan dirinya sendiri Akan tetapi bisa memantalkan rasa sakit Kepada orang yang berniat untuk menyakitinya Wow amazing Akibat kejadian itu Ayah dari Nelson dan adiknya Mengadukan hal itu kepada ibunya Kelly Ibunya Kelly tidak mungkin karena fisik Kelly yang kecil Melawan Nelson yang jauh lebih besar dan tinggi Maka beliau pergi tanpa dapat permintaan maaf Dari Kelly dan ibunya Kelly Tidak ingin menyembunyikan rahasia ini Kelly meminta sang ibunda Meminta mencubi tangannya Dimana sang ibunda terkejut Merasakan sakit pada tangannya sendiri Dan saat membakar telapak tangannya Tanpa meninggalkan bekas luka Dan disitu akhirnya ibunda percaya Bahwasannya Kelly memiliki kekuatan Yang lebih modern dan fituristik Esoknya saat Kelly masuk sekolah Ada orang iseng yang menendangnya dari belakang Justru dirinya sendirilah yang merasakan Tendangan diri sendiri Wow fantastis Kemudian saat berada di kelas Tidak sengaja ikat pinggang Oh maaf ini kan Ikat rambutnya si Dominic Jatuh ke pangkunya Kelly Dan kemudian Kelly memakan label kertas Ikat rambut Dominic Yang terjadi selanjutnya Benar-benar terjadi Yang mengejutkan Dimana saat Kelly sedang Muncullah teman sarah untuk ikut juga Sehingga saat titik penghabisan mereka pun Merasakan orgasme yang luar biasa Bisa diambil kesimpulan bahwa Kekuatan Kelly mungkin bisa dilakukan sesuatu Kepada seseorang Yang dia bayangkan Atau barang pribadinya Kelly bisa menikmati Sehingga Kelly bisa disebutkan kolor hijau Singkat cerita diadakan api unggun Di sekolah sebagai acara tahunan Dimana Nelson mengendong Dominic Muncullah Kelly dengan gagahnya Akibat kejadian itu Nelson and the gang berniat Untuk memberi pelajaran kepada Kelly Saat dia pulang Namun tidak disangka Semua itu terjadi bencana Saat Kelly terjatuh Dan ditabrak oleh Nelson The gang Dan ditabrak di kepalanya Namun yang terjadi akibat Malah terkena kepala Nelson Yang mengemudi tersebut Teman Nelson pun meninggal Akibat kejadian itu Nelson beralisan bahwa Kantongnya pecah Atau airbagnya pecah Sehingga kepalanya menghantam Setir mobil Nelson Di sisi lain Kita akan diperlihatkan Pak Abdul sedang berada Di kuburan tempat vulgar Dimakamkan Pak Abdul berasumsi Kekuatan sudah berpindah Ke seseorang Saat mendengar cerita Tentang kecelakaan tersebut Pak Abdul mulai mencurigai Bahwa Kelly adalah Orang yang memiliki Kekuatan itu sekarang Saat ditemui Kelly Beralasan bahwasannya Dirinya terlempar saat kejadian Menabrak dirinya Kesamping semak-semak Sehingga dirinya bisa Selamat dari kecelakaan tersebut Namun Samsul tetap Tidak mudah percaya Dengan yang dikatakan Kelly Saat pulang dari tempat kerja Untuk menambah nambah uang jajan Agar meringankan beban ibunya Kelly pun melihat Sang ibunda sedang sakit kepala Untuk kemudian dia berinisiatif Ke apotik membeli obat Oskadon Tidak diduka Nelson And the gangnya Mengintai kediamannya Kelly Karena ingin memberikan Pelajaran atas Meninggalnya temannya Nelson Namun yang tidak tahu Adalah ternyata Di dalam itu Hanya ibunya Nelson Sehingga saat Mereka menarik rumah telernya Salang kompornya terlepas Yang mengakibatnya Ibunya Kelly Terbakar hidup Saat Kelly menghadiri pemakaman ibunya Dia sangat terpukul Karena dirinya sudah tidak punya Siapa-siapa di kota tersebut Dia memutuskan pergi dari sana Dan hengkang ke kota lain Dan saat Kelly menghadiri pemakaman Fulger Dia pun iseng memakan daun tanaman liar Yang terdapat di kuburan Fulger Dimana Kelly saat muntah Gara makanan tanaman tersebut Sarah tidak sengaja melihat Dan Sarah berpikir bahwa tanaman liar Adalah kelemahan dari kekuatan Kelly Yang Kelly miliki Saat perjalanan pulang Dengan Bapak Sarip Muncul Nelson and the Gangnya Yang mengajungkan jari tengah Dimana Kelly sadar bahwa Penyebab kematian ibunya Kemungkinan besar Nelson lah dan temennya Pelaku dari kematian ibunya Tewas Dengan sigap Kelly langsung loncat dari mobil Kemudian menghampiri Nelson dan kawan-kawan Yang kebetulan sedang mandi di sungai Dan Kelly mengikat baju Yang mereka miliki ke leher Kelly Dan mencekik diri sendirinya Yang mengakibatkan Salah satu dari mereka tewas Seolah-olah mereka tergelam Ke danau Saat Sarip datang Mereka tidak curiga Dengan Kelly Dan Sarip berasumsi Bahwa sanya temennya meninggal Karena tenggelam Tidak cukup dari itu Beberapa hari Selang kejadian kematian temennya Nelson Kelly pun datang ke kelas kimia Dimana saat Nelson Dan kawan-kawannya belajar Kelly dengan sengaja Memancing-mancing amarah Dari salah satu temennya Nelson Saat emosinya terpancing Dia pun menyiram Wajahnya Kelly Dengan cairan berbahaya Dan justru Temennya Nelson Yang terluka Akibat cairan keras Yang diakibatkan Kelakuannya Diri sendiri Tidak Tadi temennya mati Sarah dan Nelson Memutuskan Mengambil Dedaunan liar Yang berada di atas Kuburan vulgar Kemudian Dibawah kerumah Dan merendam Kedalam air Untuk dijadikan senjata Melawan kekuatan Santet Kelly Esok harinya Saat Nilsen Adiknya Dan bapaknya Sedang bermain Busball Di lapangan Muncullah Sarip Yang mencurigai Atas keterlibatan Kematian ibunya Kelly Namun Begitu banyak Alasan Sarip Tidak bisa Berbuat Banyak Dan tiba-tiba Muncullah Kelly Dengan membawa Bor Dimana dia Akan mengancam Akan membunuh Satu persatu Dari mereka Jika Nelson Tidak mengakui Perbuatan ibunya Tewas Karena Nelson Bersisi keras Dan teguh Dengan pendiriannya Kelly pun Mengebor kakinya Yang membuat Nilsen Terluka Dengan tabung Berisi cairan Dedaunan liar Yang menjadi Kelemahan Kelly Bapaknya Nelson Menyemprot cairan Tersebut Sehingga Saat Kelly Terjatuh Bapak Nelson Merebut pistol Si Sarip Dan mengancam Akan menembak Kepalanya Dan ditembakkan Ke kepalanya Kelly Dominic Yang di saat itu Datang mencegah Untuk menembaknya Karena itu Justru Mengakibatkan Bapaknya Nelson Yang tertembak Akan tetapi Ayah Nelson Sudah sangat Emosi Karena anaknya Terluka Dia pun Menembakkan Kepala Kelly Justru Yang tewas Bapaknya Nelson Adiknya Karena Tertembak Oleh tembakannya Sendiri Setelah Dendamnya Terpuaskan Dominic Meminta Kelly Untuk melepaskan Kekuatannya Legendaris Tersebut Dimana Jika itu Diteruskan Akan merugikan Dirinya Sendiri Dan Singkat cerita Diadakanlah Ritual Tempat di atas Pemakamannya Vulgar Dimana Untuk melepas Kekuatan Santainya Si Kelly Dimana Bapaknya Abdul Membakar Keminyan Dan Ditemani Bapak Sarif Yang ikut Berkomat Kamit Bulutnya Sehingga Kegiatan Itu Mengundang Anggota Sarif Untuk Datang Kesana Karena Kekuatan Kekuatan Terlalu Terlalu Lama Bersemedi Di Tubuh Kelly Mbak Abdul Berasumsi Kelly Akan Meninggal Setelah Ilmunya Dilepaskan Sehingga Dominic Mengasih Solusi Agar Kelly Kabur Saja Untuk Membatalkan Ritual Tersebut Akan Tetapi Saat Dominic Dan Kelly Kabur Orang Sarif Reflect Menembakkan Yang Membuat Kelly Sarif Dominic Terluka Karena Kekuatan Tersebut Masih Ada Di Tubuh Kelly Kelly Pun Bangkit Dan Menyaksikan Kematian Dominic Di Depan Matanya Dan Karena Tidak Ingin Hidup Sendirian Tanpa Adanya Dominic Kelly Nikat Memakan Jantungnya Vulgar Untuk Melepaskan Kekuatannya Sehingga Kelly Harus Tewas Dengan Semua Luka Yang Didapatkan Sebelum Belumnya Saat Ambulan Di Perjalanan Yang Sedang Membawa Jasad Dominic Tiba-tiba Para Patugas Dikejutkan Dengan Bangkitnya Dominic Dari Kematian Sehingga Bisa Disimpulkan Kekuatan Tersebut Pindah Ketubu Dominic Dan Berapa Pekan Kejadian Tersebut Dominic Memutuskan Pergi Kemarkas X-min Dia Berteman Full Dan Edfield Tamat Ending Yang Membagongkan Karena Ini Youtube Saya Pertama Saya Dengan Kerendahan Hati Untuk Minta Dukungannya Teman-teman Untuk Tetap Di Subscribe Channel Ini Agar Saya Itu Berkembang Dengan Adanya Sebuah Channel Dan Tercapai Cita-cita Saya Untuk Menjadi Youtuber Dengan Kerendahan Hati Untuk Tetap Dukung Channel Saya Di Subscribe Ya Teman-teman Terima Kasih Banyak Yang Telah Menonton Semoga Kalian Terhibur Terima Kasih Semoga Bertemu Bertemu Di Youtube Selanjutnya Terima Terima Kasih Terima